Rahasia Hiolo Kemala Jilid 25 Perkataan tersebut segera mengundang rasa geli dari Tiang Heng Tokoh Cengli apa yang hendak kau bicarakan katanya Apakah Heng Kau hendak mengatakan Pinto telah melakukan bagaimana terhadap keluarga Hoa Kalian Yaa, benar Hoa In Liong membenarkan Bila Cengli perlu dibicarakan, soal tersebut mau tak mau harus dibicarakan pula Cuma, soal itu lebih baik dibicarakan sampai pada waktunya saja Bagaimanapun juga Liong Jilah yang akan bertanggung jawab Asal bibiku setuju untuk menanggalkan jubah pendeta dan berkumpulan dengan kami Liong J jamin ayah sendirilah yang akan menyambut kedatangan bibi di perkampungan kami Namun Tiang Heng Tokoh gelengkan kepalanya berulang kali Dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah katapun Hoa In Liong jadi tertegun Kenapa teriaknya, apakah Heng Kau tak percaya dengan Liong J dalam soal ini bukan percaya atau tidak yang dipersoalkan Sebaliknya adalah Pinto yang tak dapat menyanggupi permintaanmu itu Pinto tak mungkin memenuhi harapanmu itu Hoa In Liong semakin tertegun, semakin termangung Setelah melongong beberapa waktu lamanya ia baru berkata lagi Bibiku, kau tidak pakai aturan Sekarang kau sedang melarikan diri dari tanggung jawab Kau sedang berusaha menghindari kenyataan Kau berusaha mencuri hidup di antara perasaan Yang saling bertentangan dengan perasaan egoismu sendiri Tahukah Heng Kau akan hal ini Tiang Heng Tokoh tersenyum Percuma Liong Ji Kau tak usah menggunakan kata-kata semacam itu untuk membakar perasaanku Keputusan Pinto sudah kuambil sejak 8 tahun berselang Membakar hatiku hanya pekerjaan yang sia-sia belaka Lebih baik berhematlah dengan tenagamu Hoa In Liong benar-benar kehabisan akal Alisnya mulai berkerut karena kesal Bibiku, tampaknya kau memang seorang perempuan yang berhati sekeras baja omelnya Tiang Heng Tokoh masih juga tersenyum seperti sedia kala Kau keliru anak Liong Hati Pinto sebenarnya lebih gumpuk daripada tahu Sebab hati yang terbuat dari besi makin digarang makin lembek Sebaliknya hati yang seempuk tahu makin digarang Akan semakin mengeras Tahukah Heng Kau akan hal ini Hoa In Liong bukan seorang manusia yang bodoh setelah menyaksikan keadaan tersebut Diam-diam dia pun berpikir A-a-a-a-i Jika ditinjau dari sikapnya yang amat santai dan acuh-ta-acuh Tampaknya usahaku kali ini hanya akan sia-sia belaka Aku, aku Ya benar, aku harus memanasi lagi hatinya Coba dilihat dulu bagaimana reaksinya sebelum mengambil keputusan Lebih jauh setelah mengambil keputusan Dia pun menatap tajam perempuan itu Kemudian ujarnya dengan suara dalam Jadi kalau begitu, bibiku sudah mengambil keputusan untuk melakukan pembalasan dendam Membalas dendam Tiang Heng Pau Okoh tertegur dan berdiri melongot Aku mau membalas dendam? Membalas dendam kepada siapa anak? Tentu saja kepada ayahku Sahut Hoa In Liong dengan dahi berkerut Ia sudah mempunyai rencana yang matang Maka ucapan itu pun dikatakan dengan wajah bersungguh-sungguh Bukankan kau hendak membalas dendam pula terhadap anak cucu dari keluarga Hoa kami Tiba-tiba perubahan wajah Tiang Heng Pau Okoh yang menegang berubah jadi lembut kembali Ia tersenyum Jadi engkau berpendapat demikian ia bertanya Yee aaa, dan aku rasa itulah kenyataannya jawab Hoa In Liong dengan nada marah Kami keluarga Hoa telah bersalah Kepadamu, membiarkan kau hidup bergelan dengan seorang diri di luar Bukankah hal ini? Bukankah hal ini sama halnya dengan menjerunguskan ayahmu sebagai seorang manusia yang tak setia kawan Membuat anak keturunan keluarga Hoa harus menanggung sesal sepanjang hidup Bukankah demikian tukas Tiang Heng Pau Okoh? Liong Ji kau telah memandang duduknya persoalan terlampau serius Apalagi Pinto sendiri pun tak pernah berpikir sampai ke situ Bahkan selamanya tak nanti akan berpikir demikian Tiba-tiba Hoa In Liong jadi emosi Serunya, yee aaa, kau tak akan berpikir demikian Tapi aku berpikir demikian Ayahku mungkin tidak berpikir begitu Namun bagaimana dengan orang-orang lainnya? Mereka pasti akan berpendapat betul Kami orang-orang dari keluarga Hoa biar kepala harus dipenggal Darah berceceran menggenangi tanah Semuanya tak sudi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain Nama yang berhasil kami raih selama ini pun diperoleh secara jujur dan terbuka Tapi hari ini ternyata masih ada satu kejadian yang tidak menyenangkan menyangkut diri ayahku Bukankah hal ini sama halnya dengan mempersulit kedudukan keluarga Hoa kami? Bukankah kejadian ini akan lebih menyiksa diri kami daripada kami semua dibantai? Bibiku, melimpahkan bencana sampai anak cucunya Apakah kau tidak merasa bahwa caramu membalas dendam sedikit kelewat kejam Dan berlebihan beberapa patah kata yang terdapat memang merupakan suatu kenyataan? Tiang Heng Tokoh cukup memahami akan keadaan tersebut Tapi berbicara soal pembalasan dendam Itulah suatu tuduhan yang bikin orang jadi penasaran Tapi, Hoa In Leong memang bertujuan untuk membakar hati Tiang Heng Tokoh Tentu saja ia baru memiliki kata-kata Yang dapat membangkitkan amarah lahir tersebut Dan buktinya rahi perempuan itu memang tak tahu menghadapi sekarang kata-kata yang kesal didengar itu Paras mukanya berubah hebat Dengan nada yang kesali yang membentak keras-keras Tutup mulutmu Membalas dendam Membalas dendam Kalau aku mau membalas dendam Lantas kenapa? Apakah kalian? Kami kenapa tukas Hoa In Leong dengan wajah mengejek? Kami bukannya sengaja bermaksud melupakan engkau HMM Kalau sejak dulu kami tahu bahwa pikiranmu demikian picik, dadamu demikian sempit Bukan saja aku tidak akan banyak ribut dan cerewet hingga mengesalkan hati orang Mungkin ayahku sendiri juga tak sampai turun gunung ketika si anak muda itu mengecapkan kata-katanya dengan nada yang sinis Tiang Heng Tokoh dibuat terbelalak karena kaget Selang sesaat kemudian, si rahib perempuan itu baru berkata lagi dengan suara dingin Kalau ayahmu turun gunung lantas kenapa? Siapa yang tidak tahu bahwa ayahmu adalah seorang Nghiong, seorang pendekar, seorang laki-laki yang lebih mementingkan karir Ketika secara diam-diam Hoa In Leong mengamati perubahan wajahnya, ia lantas berpikir, bagus, sudah hampir kena Begitu ku singgung bahwa ayahku sudah turun gunung, ternyata paras mukanya berubah juga Meski berpikir demikian di hati, sikap di luaran tetap kaku dan sinis Malahan dengan suara yang berubah sekali lagi dia menukas Bibiku, jadi kau tidak pandang sebelah metu kepadaku? Ucapan tersebut ibaratnya hembusan angin dari lubang gua Mendadak sekali munculnya seketika itu juga membuat Tiang Heng Tokoh tertegun Apa maksudmu serunya kemudian? Kau mengatakan ayahku seorang Nghiong, seorang pendekar, seorang laki-laki yang mementingkan karir Bukankah hal ini sama artinya dengan tidak pandang sebelah metu kepadaku seru Hoa In Leong dengan mata melotot besar? Eh, 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 kalau bicara sedikitlah lebih jelas Siapa yang tidak pandang sebelah metu kepadamu Hoa In Leong mendengus dingin? HMM, masih berpura-pura? Terus terang ku katakan kepadamu, ayahku turun gunung kali ini adalah sedang menjalankan tugas untuk mencari dirimu Sebaliknya tanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta menumpas hawa iblis dari muka bumi oleh nenek telah diserahkan kepadaku Dengan perkataanmu barusan, bukankah sama artinya bahwa kau memandang enteng usiaku yang masih terlalu muda, kepandaian silatku yang terbatas dan tak pantas memikul tanggung jawab tersebut? Jelas perkataannya itu adalah kata-kata bohong sekalipun ada beberapa hal yang merupakan kenyataan, namun jauh sekali bila dibandingkan dengan kenyataan yang sesungguhnya Meski demikian, ketika ia utarakan kata-kata itu dengan ada marah, menunjukkan sikap tak mau kalah dari seorang muda Bukan saja orang yang mendengar seakan-akan dibikin Percaya Tiang Heng To'okoh yang semula masih ragu-ragu pun jadi percaya dibuatnya Betul juga, ketika Tiang Heng To'okoh mendengar perkataan itu hatinya kontan bergetar keras, paras mukanya ikut berubah hebat Sungguh, sungguh ini ia bertanya dengan nada gemetar Hoa In Leong mencibirkan bibirnya Sungguh atau tidak, aku dapat mengambil Kenyataan membuktikannya di hadapanmu Buat apa kau musti banyak bertanya Ia pura-pura seperti salah mengartikan maksud lawan Pura-pura seperti seorang laki-laki yang merasa tersinggung karena kemampuannya diragukan orang Semakin ia bersikap begitu Tiang Heng To'okoh semakin percaya bahwa kata-kata anak muda itu adalah kenyataan Maka baru saja Hoa In Leong menyelesaikan kata-katanya Dengan wajah gugup dan tegang ia berseru kembali Leong Ji, aku sedang menanyakan tentang Tak bisa diragukan lagi Kata-kata selanjutnya tentulah ayahmu atau orang tuamu bagaimana Bagaimana, namun, justru dengan pertanyaan ini Terlihatlah dengan jelas betapa bertentangannya jalan pikiran si rahib perempuan itu Dan terbongkar pula bagaimanakah perasaan hati yang sebenarnya Oleh sebab itu ia stop perkataannya sampai di tengah jalan Untuk sesaat dia jadi gelagapan dan tak tahu harus maju atau mundur Tertegun dan berdiri melongo Perlu diketahui, Tiang Heng To'okoh sampai dekat mencukur rambut jadi pendeta dan menggunakan Tiang Heng sebagai gelarnya Bahkan dewasa ini dia pun tak mau menyanggupi permohonan dari Hoa In Leong Hal ini bukan dikarenakan rasa cintanya sudah menipis, rasa bancinya makin menebal Juga bukan lantaran wataknya sudah berubah dan ia jadi orang yang tak tahu adat Sebaliknya kesemuanya itu justru karena perasaan hatinya yang saling bertentangan Atau tegasnya, hal ini dikarenakan rasa rendah dirinya yang menebal menyebabkan perasaannya jadi sensitif Gampang tersinggung dan akhirnya terciptalah sikap jaga gengsi yang berlebihan Seandainya ia dapat menghilangkan sikap jaga gengsinya, hilanglah rasa rendah dirinya Maka semua kemurungan dan kebencian secara otomatis akan ikut lenyap pula dengan sendirinya Teringat ketika peristiwa pencarian harta di Bukit Kiyu Cisan tempoh hari Xin Wan Hang Hujian pernah mendapat perintah dari Bulo Taikun untuk berangkat ke Bukit Kiyu Cisan Dan membicarakan tentang hubungan antara Hoa Tian Hang dengan diri Tiang Heng Toh Okoh ketika itu Dengan waktak Xin Wan Hang Hujian yang lues dan halus, ia telah memberi banyak penjelasan tentang budi, cinta, setia kawan dan cengli terhadap diri Tiang Heng Toh Okoh ketika itu Bahkan dia pun telah menyampaikan pesan dari Bulo Taikun yang mengundang dirinya untuk berdiam di perkampungan Liok Soat San Cheng Ketika itu Giyok Teng Hujian, Tiang Heng Toh Okoh, pernah berkata demikian, kakak benar-benar tak punya keberanian untuk melangkahkan kakiku memasuki gerbang keluarga Hoa Dia pun berkata pula demikian, bukannya aku tak mau Pada hakikatnya aku merasa malu, merasa rendah diri untuk berbuat demikian Dan waktu itu, berada di hadapan Xin Wan Hang yang lembut dan lues, boleh dibilang semua perkataan yang diutarakan keluar Muncul secara jujurnya dan benar-benar keluar dari sanubari yang murni Namun tak bisa dihindari pula rasa malu dan rendah dirinya makin terbuka pula dalam kata-kata itu Sebab itulah ketika pencarian harta karun di Bukit Kiyu Cisan telah berakhir Bukan saja ia tidak menerima tawaran dari Xin Wan Hang Hujian untuk berdiam sementara waktu dipasang gerahan keluarga Hoa yang ada di Pulau Si Soatu di Lautan Teng He Bahkan sebaliknya ia malah bergelandangan ke sana kemari dan berusaha sedapat mungkin menghindari pertemuannya dengan setiap orang yang berhubungan dengan keluarga Hoa Ia berbuat demikian pada mulanya bermaksud demi kebaikan Hoa Tian Hong, juga ingin memutuskan rasa kangen Hoa Tian Hong terhadap dirinya Siapa tahu sama kini dia berbuat demikian rasa kangen dan cintanya kepada Hoa Tian Hong yang bertambah dalam Memang hatinya pernah tergerak untuk berdiam di pasang gerahan keluarga Hoa di Pulau Si Soatu Namun ia selalu tak mempunyai keberanian untuk melangkah ke Bukit Im Tiong San Yeaa, cinta yang terlampau ditekan lama-kelamaan memang bisa menimbulkan akibat sampingan Akhirnya ia mulai berpikir bahwa jelek-jelek Hoa Tian Hong seharusnya turun gunung untuk menengok dirinya Tidak seharusnya kalau ia berdiam diri belaka seakan-akan telah melupakan sama sekali terhadap seorang perempuan yang bernama Giyok Teng Hu Jin Akibatnya rasa kesal yang menumput menimbulkan kebencian Dengan menahan rasa benci dan dendam dia pun memutuskan untuk acukur rambut jadi pendeta dengan gelar Tiang Heng, benci yang berkepanjangan Tapi sekarang, Hoa Tian Hong datang mencarinya, bahkan datang dengan membawa tugas Jelas yang dimaksudkan dengan membawa tugas adalah tugas yang diberikan Bun Lo Taikun kepadanya Dengan demikian membuktikan pula bahwa orang-orang keluarga Hoa pada hakikatnya tak pernah melupakan dirinya Hal ini bukankah sama artinya dengan dia sendirilah yang sebetulnya sudah salah sangka Untuk sesaat lamanya, Tiang Heng Tokoh betul-betul merasakan pikirannya kalut dan murung Belum pernah pikirannya sekalut ini Berbeda dengan Hoa Ing Leong, diam-diam ia gembira karena siasatnya sudah mendatmukan hasil Katanya kembali, bibiku, kau sedang menanyakan soal ayahku Terus terang saja sebenarnya aku tak ingin mengatakannya kepadamu Daripada kau kira aku sedang membohongi dirimu Tapi sekarang toh aku sudah terlanjur mengatakannya keluar Maka aku pun tak ingin mengelabungi dirimu lagi Yeaa benar bibiku, ayahku sedang mencarimu Leong Ji ingin bertanya sekarang seandainya kau telah bertemu dengan ayah Apakah bibiku masih tetap akan keras kepala seperti ini Ia memang bermaksud untuk membakar hati rahib itu Maka tak segan-seganya untuk bicara bohong Berbicara menurut perasaannya Tujuan kali ini pasti akan berhasil Siapa tahu Caroline pun tak mempan Apalagi hanya mengandalkan sepatah dua patah kata saja Tiang Heng Tokoh termenung dan berpikir sebentar Kemudian pelan-pelan bangkit berdiri Ujarnya dengan lembut Baiklah kalau begitu tolong sampaikan kepada ayahmu Katakanlah ku ingin yang dulu sudah mati banyak tahun Yang masih hidup di dunia sekarang ini tak lebih hanyalah Tiang Heng Tokoh Kenangan lama bagaikan asap di udara Harap dia tak usah mencari diriku lagi Perkataan itu diurapkan dengan sikap yang serius Nada yang kalem dan sama sekali tak nampak emosi Sikap seperti ini tentu saja mencengangkan Hoa In Leong Ia tertegun dan ikut bangkit berdiri Kenapa serunya? Kau, kau, Tiang Heng Tokoh tertawa ewa Sambil ulapkan tangannya Ia menjawab Selamat tinggal anak Leong Kau sangat cerdik Semoga kau baik-baik menjaga diri Dan jangan lupa dengan pesan Pinto Kemudian kepada Chow Iwi Dia pun berseru Selamat tinggal kemudian Sambil mengebaskan ujung jubahnya Ia putar badan dan berlalu dari situ Hoa In Leong jadi termangu Bibiku teriaknya Kau, namu Tiang Heng Tokoh tidak berpaling lagi Dalam sekejap meco bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Hoa In Leong siap menerjang Tapi Chow Iwi segera menarik tangannya seraya berbisik Percuma, tak mungkin dapatkah susul lagi Jiko, biarkan dia pergi Hoa In Leong termenung sebentar Akhirnya ia menghela nafas panjang A-a-a-a-i Akulah yang terlalu bernasuh Akulah yang tak dapat mengendalikan emosiku A-a-a-a-i Siapa tahu kalau ia akan pergi sambil memutuskan hubungan Begitu mengatakan mau pergi Segera juga ia pergi Siapa bilang kalau dia pergi sambil memutuskan hubungan Justru lantaran dia jadi bingung Gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Maka dia putuskan untuk pergi saja dari sini Tak usah khawatir Jiko Padahal kekatnya ia sudah kau buat tergerak perasaan hatinya Aku dapat melihatnya Bila kalian berjumpa lagi di kemudian hari Aku yakin kau pasti berhasil A-a-a-i Kalau mesti menunggu sampai bertemu lagi di kemudian hari Siapa bilang kalau aku akan berhasil dengan gampang A-a-a-ah Kenapa kau jadi tolol begitu omelcoa wiwi dengan dayi berkerut Kemarikan telingamu Akanku beritahu duduk Persoalan yang sesungguhnya melihat perempuan itu sok rahasia Terpaksa Hoa In Leong tundukkan kepalanya Dan menempelkan telinganya di sisi bibir gadis itu Coa wiwi meninggikan tumitnya dan membisikkan sesuatu di sisi telinga pemuda itu Entah apa yang telah ia bisikan Tapi yang jelas, setelah mendengar bisikan tersebut Hoa In Leong mengangguk berulang kali A-a-a-ah Apa boleh buat Terpaksa memang harus begitu Semoga saja apa yang kau duga memang tepat Pasti sahut coa wiwi dengan wajah bersungguh-sungguh Bila kau tidak percaya Bagaimana kalau kita bertaruh saja Hoa In Leong tertawa geli Bertaruh apaan? Anggap sajalah aku percaya kepadamu Mari kita berangkat maka kedua orang itu pun tinggalkan hutan menuju ke tepi sungai sambil bergan dengan tangan Ketika Fajar baru menyingsing, kedua orang itu sudah tiba di dermaga penyeberangan Wukeng Selesai bersantap pagi, mereka mencari perahu dan berangkat menuju kota Kim Leng Ini pun merupakan usul dari Chow Yui Ia bilang dengan menempuh perjalanan memakai perahu maka mereka akan berhindar dari pengawasan orang serta mengurangi datangnya banyak kesulitan yang tak perlu Selesai itu dia pun beralasan lantaran racun keji yang mengeram di tubuh Hoa Ing Leng belum lenyap Maka menggunakan kesempatan menumpang perahu ia dapat bersemedi untuk memaksa keluarnya racun dari badan Padahal, setelah mereka berdua naik perahu, Chow Yui malahan bertanya ke sana bertanya kemari tiada hentinya Pokoknya ia bagaikan seekor burung kecil yang manja, meskipun agak bawel dan bertanya terus, cukup mengembirakan hati orang Hoa Ing Leng bukanlah seorang pemuda yang pemurung Apa yang mereka rencanakan semula pun segera dikesampingkan untuk sementara waktu Di hadapan si gadis yang manja itu dia bersikap penurut Semua pertanyaan yang diajukan kepadanya segera dijawab sampai memuaskan Hatinya Sementara persoalan yang menyangkut keselamatan Hoa Sipun untuk sementara waktu dikesampingkan Perahu yang berjalan mengikuti arus ternyata bergerak lebih cepat dari sejalanan di darat Ketika senja menjelang tiba, perahu sudah tiba di derma jahe Kedua orang itu pun naik ke dataran dan masuk kota Menurut rencana Hoa Ing Leng, dia segera akan kembali ke persoalan yang nyata Tapi setelah merenung sebentar, akhirnya dia pun berkata begini Adik Kui, lebih baik kau pulang dulu Aku hendak menengok keadaan di rumah pelacuran Gisim Wan Tidak belum saja kata-katanya selesai Coa Wiwi sudah menukas dengan cepat Aku tak mau pulang, lebih baik kita pergi bersama-sama saja Tapi Tapi Masa kau mau ikut pergi ke tempat semacam itu? Kan tidak pantas sahut Hoa Ing Leng sambil menunjukkan sikap keberatan Ah 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 ah, siapa yang bilang kalau aku tak pantas berkunjung ke sana Teriak Coa Wiwi cemberut, pokoknya aku tak mau tahu Toh kau telah berjanji, kemanapun kau pergi aku akan mengikuti terus Kau jangan salah janji Hoa Ing Leng mengerutkan dahinya Pusing, tapi setelah berpikir sebentar katanya kembali Adik Kui sayang, mesti menurut Banyak urusan yang mesti kita kerjakan saat ini Bagaimanapun juga semua pekerjaan tersebut harus kita lakukan secara terpencar Pulanglah dulu ke rumah Coba tengok apakah kakakmu masih di rumah Bila ada maka suruhlah dia tunggu sebentar Aku akan segera menyusul ke sana Percuma, tak usah ditengok Coa Wiwi gelengkan kepalanya kembali Aku cukup memahami wataknya itu Apa yang katakan Wa Eka Hang pasti tak bakal salah lagi dia Pasti sudah pergi menemani Yew Toh aku tapi kakakmu adalah seorang laki-laki yang pegang janji Ketika kami berpisah, ia telah berjanji akan menunggu aku di kota Kim Leng Padahal keadaan yang sebenarnya mengenai keluarga Yew hanya diketahui oleh kakakmu seorang Aku tidak kenal siapa-siapa di sini Rasanya tidak gampang bagiku untuk menemukan jejaknya Kau tidak kenal siapa-siapa aku Toh kenal kembali Coa Wiwi menukas dengan cepat Aku bisa membawa kau pergi mencarinya Kalau tidak apa salahnya kalau kita langsung berkunjung ke telah Jahian Buau Bila kakakmu kita temukan, mati tak perlu berkunjung ke Jahian Buau Ketahuilah adikku menolong orang bagaikan menolong kebakaran Kita harus bekerja cepat Walau begitu, toh tak ada gunanya Mesti bergelisah atau bercemas-cemas Urusan mesti kita selesaikan satu demi satu Hayalah, kita cari dulu alamat dari markas Cian Likau Setelah keadaan Toh aku dapat kita ketahui Maka kita baru pergi mencari kakakku Dan menyelidiki kejadian yang sebenarnya mengenai keluarga Yew Asal dia ditemukan, bukankah kepergian Yew Toh aku juga bakal kita ketahui Baiki kata Hoa Inliong dengan kening berkerut Kalau Toh hengka sudah tahu bahwa tujuanku adalah mencari markas Cian Likau Itu berarti aku bukan pergi untuk mencari gara-gara apalagi yang kau khawatirkan Ketahuilah, rumah pelacuran Gisimuan adalah tempat yang rendah dan bejat Sebagai seorang anak darah tidak pantas bagimu untuk mengunjunginya Mengerti? HMMM Dari mana kau bisa tahu kalau tak akan terjadi pertarungan seru Coa Wiwi tak mau kalah Seandainya sampai terjadi bentrokan kekerasan Lantas bagaimana? Kau bilang anak darah tak boleh berkunjung ke situ Bila ku saru sebagai orang periakan urusan jadi beres Aku tidak percaya kalau di dunia ini terdapat pula tempat-tempat yang tak boleh kukunjungi Hoa Inliong Benar-benar mati kutunya Ia tak mampu memberikan alasan lagi kepada si Nona yang cerdik Yeaa, memang rada pusing setelah bertemu dengan seorang Nona setengah matang setengah kekanak-kanakan macam Coa Wiwi Bukan saja ia tak dapat menerangkan di simuan itu tempat yang bagaimana Dia pun tak dapat menarik muka sambil memaksanya pulang dulu ke rumah Apalagi apa yang diucapkan Coa Wiwi bukannya sama sekali tak beralasan Sekalipun ia cerdik, sekalipun ia banyak akal musliat Tapi sekarang anak muda itu benar-benar keok benar-benar mati kutunya dan tak sanggup berkata-kata lagi Maka dia pun meneruskan perjalanannya dengan membungkam Sedang Coa Wiwi mengikutinya pula di belakang dengan mulut membungkam juga Begitulah, dalam suasana bening dan tutup mulut, kedua orang itu masuk ke dalam kota Tak lama setelah mereka masuk kota, dari depan sana tiba-tiba muncul seorang pengemis kecil yang menghampirinya Begitu sampai di hadapan Hoa In Leong sambil tertawa pengemis kecil itu berseru Kongcu, apakah kau sipek? Ada urusan apa tanya Hoa In Leong dengan wajah tertegun? Ia heran Pengemis kecil itu segera tertawa cekikikan Hih, hih, bila engkau benar-benar sipek Tolong hadiahkan setahil perak untukku ketika Coa Wiwi mengetahui bahwa orang itu cuma seorang pengemis yang minta persen Kontan saja matanya melotot besar, rupanya dia hendak mengumbar hawa amarahnya Berbeda dengan Hoa In Leong, setelah berpikir sebentar ia merasa urusan ini sedikit mencurigakan Maka diambilnya setahil perak dan diberikan kepada pengemis itu Nih, hadiah untukmu, kalau ada perkataan cepat disampaikan serunya Setelah menerima uang itu dan ditengoknya sebentar, pengemis cilik itu kembali tertawa cekikikan Hih, 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 kalau begitu perempuan-perempuan itu tidak salah bicara Kongcu ya tentulah orang sipek yang dimaksudkan Nih untukmu, tangannya yang dekil segera merogoh ke dalam sakunya dan menyusupkan segumpal kertas ke tangan Hoa In Leong Setelah itu dia pun putar badan dan berlalu dari sana dengan wajah terseri-seri Mula-mula Hoa In Leong agak tertegun, kemudian kertas itu dibentangkan dan isinya dibaca Coa Wiwi ikut menyusul ke depan dan membaca pula isi surat tersebut Terbacalah surat itu berbunyi demikian, anak si tidak apa-apa, baik-baiklah jaga diri Di bawah kertas itu terdapat sebuah tanda pengenal, sebuah lingkaran bukit yang mempunyai sebuah hekor Tentu saja Coa Wiwi jadi tercengang menyaksikan tanda gambar itu Sambil menuding tanda tersebut serunya, gambar apa itu? Masa mirip kecebong huus Itu bukan gambar kecebong seru Hoa In Leong Itu lukisan sebuah kipas bundar Senjata andalan dari Cuya yang mendengar perkataan itu Coa Wiwi memperhatikan sekali lagi Betul juga, lukisan itu memang mirip sebuah kipas Maka dia pun tertawa Bisa menggunakan sebuah kipas sebagai senjata andalan Ilmu silat yang dimiliki Cuya Yea itu pasti tinggi sekali Cuya Yea bergelar Syao Yea Usian, dewa yang suka kelayapan Dia adalah supek dari Entiyoku Tentu saja ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai Sahut Hoa In Leong dengan suara ewa Ketika didengarnya suara pembicaraan si anak muda itu dingin dan ewa Coa Wiwi melongo Eh, eh, kenapa kamu serunya? Masih marah Yea Asama Aku siapa yang marah kepadamu Sahut Hoa In Leong tertegun Ia tampak agak tercengang Aku memaksa kau bersikeras ingin ikut dirimu pergi ke Gisimuan Marah bukan kepadaku Hoa In Leong berseru tertahan kemudian tertawa geli Nah, itulah dia kalau jadi orang banyak curiga Aku kan tahu bahwa kau bermaksud baik Memangnya aku ini orang yang bodoh dan suka marah-marah kepada orang yang baik kepadaku? Kalau bukan lagi marah, kenapa kau berdiri melongo seperti orang kehilangan semangat? Sampai-sampai suara jawabanmu kedengaran begitu tawar dan ogah-ogahan sekarang Hoa In Leong baru sadar, oh 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 Rupanya begitu, aku lagi memikirkan urusan lain Aku tahu bahwa cuyaya itu orangnya suka bercanda Tapi tulisan yang ia tinggalkan kali ini begitu singkat dan terburu-buru Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kejadian apakah yang sudah membuat dia orang tua harus tinggalkan kebiasaannya dan terburu-buru? Mendengar perkataan itu, sekali lagi Hoa Wiwi menengok ke atas kertas surat Betul juga, tulisan itu miring ke sana kemari dan ditulis amater buru-buru Tapi ia segera tertawa Ah 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 ah, engkau ini juga keterlaluan Bukankah kau sendiri pernah berkata, bila perahu sampai di ujung jembatan gak akan lurus dengan sendirinya? Kalau tak bisa kau pecahkan ya Ata usah dipikirkan terus menerus Hoa In Leong berpikir sebentar Ia merasa perkataan itu ada benarnya juga Maka dia pun mengangguk Ya ah ah, perkataan dari adik Wiwi memang benar Aku lihat di simuan juga tak usah dikunjungi lagi Hayo bawa jalan, kita lewati saja ganggang yang sempil dan jarang dilewati orang Ketika itu maghrib sudah menjelang tiba Di saat-saat seperti ini jalan raya penuh dengan manusia yang berlalu lalang Sebaliknya jalan yang sempit dan ganggang yang sepi, jarang dilalui orang Dengan demikian mereka bisa berjalan lebih cepat lagi Sejak kecil Choa Wiwi dibesarkan di kota Kim Leng Sudah tentu diahapal sekali dengan jalan-jalan di kota tersebut Maka ketika ia disuruh membawa jalan Dengan langkah lebar gadis itu berjalan memasuki sebuah lorong yang sepi Setelah berjalan ke sana kemari sekian lama Mereka mampir dulu di rumah penginapan Ban Leong untuk membayar kening Serta mengambil buntalan milik Hoa In Leong Setelah itu baru menuju ke jalan raya sebelah timur ke gedung keluarga Choa Congkan dari gedung Choa bernama Kok Hang Senin Dia adalah seorang kakek kekar yang berusia 50 tahunan Setidaknya di rumah, Choa Wiwi memanggil Kok Hang Seng untuk menghadap Dari si kakek inilah mereka baru tahu kalau Ye Usia Ulem memang benar-benar sudah menuju ke barat Meski Choa Conggi tidak ikut dalam perjalanan tersebut Akan tetapi sudah dua hari dia juga tak diketahui kemana perginya Begitu Choa Wiwi mendapat tahu kalau kakaknya masih di kota Kinleng Ia segera memerintahkan kepada Kong Hong Seng untuk mengutus orang mencarinya Kemudian memerintahkan pula pelayan untuk menyiapkan hidangan Dan mempersilahkan Hoa In Leung bersihkan badan serta berganti pakaian Pelayan yang bekerja di keluarga Choa banyak sekali jumlahnya Gedung itu pun sangat luas Selesai bersantap malam, mereka berdua pun duduk di ruang tengah sambil bercakap-cakap dan menunggu kembalinya Choa Conggi Mereka ingin tahu apa yang telah terjadi di keluarga Ye U agar bisa disusun rencana kerja selanjutnya Berbicara menurut keadaan Hoa In Leung dewasa ini Sebenarnya ia tidak berminat untuk banyak bicara atau duduk tersantai-santai Pertama oleh karena Choa Wiwi yang manja menambah gairahnya Kedua setelah berada di kota Kinleng Ia merasa tak enak untuk tidak mencari tahu keadaan keluarga Ye U Maka daripada kesal menunggu orang Ia memutuskan untuk bercakap-cakap sambil mengusir kekesalan dalam hatinya Lain halnya dengan Choa Wiwi Dalam hati kecilnya saat itu cuma ada Hoa In Leung seorang Soal budi dendam dalam dunia persilatan Pergolakan dan pertumpahan darah di antara umat buling Baginya merupakan persoalan nomor dua Maka bicara punya bicara akhirnya Mereka pun membicarakan tentang racun ular sakti yang mengeram di tubuh anak muda itu Menyusul kemudian membicarakan pula tentang Goan Ting Tai Su Beserta asal-usul keluarga Choa Asal-usul keluarga Choa memang cukup tersohor dan punya nama besar 300 tahun berselang siapapun yang menyinggung tentang kebajikan serta kelihayan ilmu silat buseng Rasul ilmu silat, inceng Mereka pasti akan tunjukkan sikap menghormati dan acungkan ibu jarinya Cuma, Hoa In Leung bukan seorang laki-laki yang suka menyanjun orang lain Sekalipun dia pernah mendapat warisan ilmu bukek tengeng imhoat dari Goan Ting Tai Su Itu pun hanya menimbulkan rasa terima kasih dalam hatinya saja Sebaliknya begitu dia tahu kalau ayah Choa Wiwi Choa Choan Hoa telah lenyap sejak 15 tahun berselang Ia jadi terkejut bercampur terharu Bahkan luapan emosinya di hati hampir saja sukar dikembalikan lagi Hal ini disebabkan karena pertama ia mempunyai hubungan persahabatan yang akrab dengan keluarga Choa Terutama Choa Conggi dan Choa Wiwi Kedua dari mulut Wan Hang Giok Dia pun pernah mendengar bahwa pihak Mokau dari Sok Sud Hei sedang menguasai sejumlah bulingcian PWA yang berilmu tinggi untuk dijadikan penyerang terdepan mereka Andai kata Choa Choan Hoa tidak beruntung benar-benar terjatuh ke tangan orang Mokau Maka andai kata dua bersaudara Choa diancam dengan ayah mereka sebagai sandera Bukankah kedua orang ini benar-benar akan tersiksa lahir batinnya Hingga akhirnya mungkin akan mati karena kesal Haruslah diketahui Hoa Ing Leong yang sudah dididik sebagai seorang manusia terpelajar Padahak kekatnya mempunyai rasa setia kawan yang amat tebal Apalagi setelah dia menghadapi tekanan demi tekanan yang diakibatkan oleh pelbagai peristiwa besar serta merta terciptalah suatu ambisi Atau katakanlah suatu cita-cita untuk mengikuti jejak ayahnya yang membasmi hawa siluman dari muka bumi dan menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan Maka ketika secara tiba-tiba ia mengetahui bahwa ayah Choa Wiwi yang berilmu telah lenyap semenjak 15 tahun berselang Rasa terperanjat dan golakan emosi yang timbul dalam hatinya bukan dikarenakan kepentingan pribadi saja Melainkan juga demi keamanan umat persilatan pada umumnya Ia merasa kejadian itu sangat gawat dan serius bagaimana jua persoalan diselidiki hingga mau jadi jelas Oleh karena itulah, dalam pembicaraan yang berlangsung lama, dalam hati kecilnya diam-diam ia mengambil tiga keputusan Pertama, dekat teki yang menyelubungi mati hidup Choa Goan Hua harus disingkap secepatnya Seandainya ia betul-betul sudah terjatuh ke tangan orang-orang lukau maka dia harus berusaha dengan segala kemampuan untuk menyelamatkannya Ini untuk menghindari penyiksaan Seterusnya serta penunggangan pihak Mokau Kau Chu yang memanfaatkan kemampuannya untuk memusuhi umat persilatan di daratan Tiong Goan Kedua, menurut apa yang diucapkan Choa Cong di tempoh hari Tampaknya baik perkumpulan Hiang Bengkau mempunyai rencana yang matang untuk menghadapi para bulim Chiampuwa Oleh sebab itu dia harus berusaha untuk mengadakan suatu pertemuan dengan Pui Che Giok, ketua Cian Likau Untuk mengawasi gerak-gerik dari kedua partai serta menyelidiki tempat tinggal para bulim Chiampuwa Baik dari golongan lurus maupun dari golongan sesat agar bisa memberitahukan kepada mereka untuk lebih waspada Jangan sampai kena dicelakai atau kena dibujuk oleh mereka hingga kekuatannya dipergunakan mereka Ketiga, ia merasa bahwa kekuasaan kaum sesat dewasa ini telah menyelimuti seluruh dunia Bahkan masing-masing telah berkuasa di suatu wilayah yang cukup luas Dia harus berusaha mencari akal untuk menghadapi mereka serta membasmi mereka semua hingga ke akar-akarnya Walaupun ketiga buah keputusan tersebut hanya merupakan garis besarnya belaka Namun boleh dibilang sudah meliputi semua bagian yang penting Atau tegasnya keputusannya yang ketiga bukanlah terhitung suatu keputusan Melainkan suatu keharusan yang mesti dilakukan demi lancarnya keputusan-keputusan yang lain Tapi, keadaan situasi dewasa ini berbeda jauh dengan keadaan dalam dunia persilatan tempo dulu Dimana dunia ketiga musuh dikuasai oleh tiga kekuatan maha besar Sewaku Hoa Tiang Hang Malang melintang dalam dunia persilatan Kekuasaan serta kekuatan tiga maha besar sudah cukup jelas Sebaliknya situasi dewasa ini masih belum tetap Walaupun Hawa Iblis telah menyelimuti seluruh dunia Namun posisi mereka belumlah jelas Maka untuk menanggulangi bahaya tersebut Si anak muda itu selain harus mengadakan penyelidikan Dia pun mesti berusaha membasminya Maka bila ia tidak berusaha dengan Caroline Miscaya semua usahanya akan mengalami kegagalan total Ya, pada hakikatnya Hoa Inliong terhitung seorang laki-laki yang berotak jerdik dan cekatan Sebab bukan urusan yang gampang bagi seseorang untuk berpikir sampai di situ Demikianlah, kendatipun dalam hati kecilnya ia telah mengambil keputusan Hal mana tidak ia utarakan keluar Lebih-lebih lagi tak pernah ia rundingkan dengan Choa Wiwi Selang beberapa saat kemudian Para pegawai gedung keluarga Choa yang diutus untuk mencari Choa Conggi Secara beruntun telah kembali semua Namun orang yang dicari belum juga munculkan diri Lama-kelamaan habis juga kesabaran Choa Wiwi Dia lantas bertanya kepada Hoa Inliong Bagaimana ini? Kita bicarakan besok pagi saja? Ataukah sekarang juga kita berkunjung ke pasanggerahan pertabiban Untuk melakukan penyelidikan Hoa Inliong termenung sebatar Lalu menjawab, mari kita selidiki tempat itu baik Choa Wiwi mengangguk, berdandan sebagai pria lebih leluasa Aku akan ganti pakaian laki dulu Tunggu aku di ruang depan tengah malam itu Dengan pakaian ringkas berangkatlah kedua orang itu menuju telah jahian buau Memandang dari kejauhan Tampak PAA Angrahan pertabiban sudah musnah menjadi abu Ketika semakin dekat makin jelaslah sudah pemandangan yang tertera di depan mata Sebuah gedung perubahan yang megah dan kokoh Kini tinggal puing-puing yang berserakan Mengenaskan sekali tampaknya Gedung itu merupakan tempat bermain Choa Wiwi di masa lalu Hoa Inliong juga dua kali pernah berkunjung ke situ Malahan pernah menginap semalam Kini berhadapan dengan puing yang berserakan Terutama bau anggus yang terbawa hembusan angin Tak terasa lagi mereka menggertak gigi sambil menahan rasa benci yang tak terkirakan Selang sesaat kemudian, Choa Wiwi mendengus dingin Benar-benar perbuatan terkutuk dari manusia yang berhati bisa Jiko Empek Yew adalah seorang tabib sosial Bukan saja banyak orang yang telah ditolong jiwanya Di hari-hari biasa pun tak pernah membuat perselisihan dengan siapapun Tapi sekarang, bukan saja rumahnya dibakar sampai habis Dia orang tua pun ikut diculik Perbuatan semacam ini apakah masih bisa diampuni? Apakah manusia yang melakukan itu sudah tidak berperi kemanusiaan Lagi rasa benci yang berkecambuk dalam benak Hoa Inliong tak kalah dengan care bencinya Mendengar perkataan itu dia ikut mendengus HMMM Bila mereka masih merapunyai peri kemanusiaan Tak nanti perbuatan gila yang terkutuk ini dilakukan Kini banyak bicara pun tak ada gunanya Lebih baik kira selidiki dulu puing-puing tersebut Siapa tahu kalau di tempat itu kita bisa mendapatkan sedikit titik terang? Berbicara sampai di sini, dia lantas bergerak lebih dulu ke depan Coa Wiwi juga tidak banyak berbicara Cepat ia menyusul pula dari belakang Begitulah, semua puing mereka bongkar Semua abu mereka singkap Dari paling depan sampai seram di samping Ruang belakang mereka periksa dengan teliti Siapa tahu walaupun sudah diperiksa sampai di halaman paling belakang pun mereka tak berhasil menemukan apa-apa Kenyataan tersebut membuktikan bahwa urusannya luar biasa Diam-diam Hoa In Leong merasa terkejut Otak yang memimpi pembakaran ini Pastilah seorang manusia yang luar biasa Demikian ia berpikir Masa begini besar gedung yang mereka bakar Ternyata tak berhasil ditemukan sesuatu Nada apapun yang mencurigakan hati Berpikir demikian matanya lantas celingukan ke sana kemari untuk memperhatikan keadaan Mendadak dari bawah gunung-gunungan di ujung timur sana terlihat seberkas cahaya lampu Cahaya itu tampaknya muncul secara tiba-tiba dan lagi berasal dari sudut yang tak gampang ditemukan orang Begitu melihat cahaya tersebut Hoa In Leong merasa terkejut Bercampur gembira cepat-cepat Ia menarik tangan Coa Wiwi berbisik dengan lirih Adik Kui, ikutlah aku Tapi harus berhati-hati Meskipun Coa Wiwi adalah seorang gadis yang tak takut langit atau bumi Setelah mendengar perkataan itu Ia tak berani gegabah Cepat pedang pendaknya disembunyikan ke belakang punggung Lalu dengan hati-hati sekali ia mengikuti di belakang Hoa In Leong mendekati gunung-gunungan tersebut Itulah sebuah gunung-gunungan yang terbentuk dari kumpulan batu cadas sekelilingnya Terdiri dari air kolam Di sebelah timur dan barat masing-masing terdapat sebuah jembatan batu yang menghubungkan tempat itu dengan daratan Luas kolam tidaklah sama Yang paling sempit pun mencapai satu tombak lebih lima enam kaki hingga terbentuklah suatu permukaan telaga yang sempit tapi memanjang Di sudut utara permukaan telaga terdapat lima enam buah gundukan tanah baru Rupanya sebuah kuburan yang dipakai untuk mengubur orang-orang yang tewas belum lama berselang Di sebelah selatan merupakan sebidang tanah berumput yang memanjang Lewat ke sana adalah sebuah kebun bunga Di ujung kebun adalah sebuah serambi panjang yang berhubungan dengan gedung ruang belakang Di mana bisa berhubungan langsung dengan gedung utama Dua orang muda-mudi itu berkeliling dulu di seputar itu Lalu setelah yakin kalau di sana tak ada orang Mereka baru menyeberangi permukaan air dari arah timur menuju ke atas gunung-gunungan tersebut Gunung-gunungan itu tingginya beberapa tombak Luasnya mencapai lima tombak lebih Oleh karena permukaannya tidak datar dan penuh ditumbuhi petohonan bambu Cemara dan semak belukar Maka setibanya di atas bukit itu Cahaya tadi malah sama sekali tidak terlihat lagi Untunglah Hoa In Leong memiliki metu yang tajam Dan lagi sumber cahaya itu pun sudah diingat-ingat di dalam hati Maka setelah berdiri sebentar di atas tebing Dengan suatu gerakan yang enteng tubuhnya berkelebat ke samping barat dari gunung-gunung itu Ternyata di sudut barat gunung-gunungan itu tumbuhlah sebaris bambu Di bagian utara dari dinding barat merupakan sebuah jendela yang luasnya tiga depa Jendela tersebut terbuat dari kayu dan waktu itu tertutup rapat Cahaya api menembus dari balik jendela itu Ini menunjukkan bahwa sinar yang tampak dari kejauhan tadi berasal dari celah-celah jendela itu Tapi lantaran dihadapannya tumbuh pohon bambu yang rimbun Tak aneh kalau tempat itu sukar ditemukan Orang bilang, bila ada jendela tentu ada rumah Bila ada rumah tentu ada pintu menemukan segala sesuatunya itu Hoa In Leong jadi kegirangan setengah mati Cepat ia menggapai ke arah Hoa Wiwi Kemudian sambil menunjuk ke arah jendela bisiknya Coba lihat adikku Dari dalam sana muncul cahaya lampu Itu berarti di situ terdapat ruangan batu Berjaga-jagalah lah di sini Aku akan mencari pintu masuknya Hoa Wiwi sudah mengetahui kalau di sana ada jendela Maka setelah mendengar bisikan itu dia lantas mengangguk Tidak, jangan kau pergi dari sini Lebih baik aku saja yang mencari pintu masuknya Sedang kau bekerja di sini Bila aku sudah memberi tanda nanti Kau baru membongkar tempat persembunyiannya Habis berkata di alantas putar badan Dan siap menelusuri tanah perbukitan tersebut Eh, eh, tunggu sebentar Buru-buru Hoa Inlyong mencegah Menurut pergelihatanku Orang ini belum tentu Berasal dari sekomplotan dengan para pengacau Kalau tidak, kenapa ia berani bercokol terus ditempai ini A-a-a-a-i Belum tentu bantah sinona Siapa tahu kalau mereka memang bernyali dan tak takut mati Belum habis ucapan tersebut Tiba-tiba terdengar suara teguran Yang sangat merdu berkumandang Datang memecahkan kesunyian Terima kasih atas pujianmu Aku berada di sini Kalian tak perlu menemukan pintu masuknya Lagi teguran tersebut Munculnya sangat mendadak Ini membuat Hoa Inlyong jadi terperanjat Dengan cepat ia berpaling Maka tampaklah sesosok bayangan putih Berdiri di atas lapangan berumput Di sebelah sana Meskipun udara gelap dan cahaya bintang amat redup Namun dengan ketajaman mati yang dimiliki Hoa Inlyong Ia dapat melihat kesemuanya itu dengan amat jelasnya Tampaklah orang itu mengenakan baju warna putih Di tangannya memegang sebuah tongkat berkepala sembilan Wajahnya cantik bakbida dari-dari kahyangan Tapi sikapnya dingin, kaku dan menggidikan hati Dia bukan lain adalah Dwee Suyok Ketua baru dari Kiu Im Kau Tidak tampak bagaimana caranya Coa Wiwi menghimpun tenaga Tau-tau badannya segesit turun lewat Sudah melintasi kolam dan melayang turun Kurang lebih satu tombak di hadapan Dwee Suyok Ketika ada di bukit Cheong San Tempo hari Gadis ini pernah bertemu dengan Dwee Suyok Meskipun tak pernah melangsungkan pembicaraan Ataupun tegur sapa Tapi setelah kejadian seringkali Ia mendengar tentang diri gadis itu Baik dalam pembicaraannya dengan Hoa Inlyong Maupun dengan kakaknya Meski demikian, dengan wataknya yang polos dan lincah Darah itu tak pernah menaruh kesan jelek Terhadap Dwee Suyok Malah sebaliknya ia merasa simpatik dan kasihan Begitulah, sambil tertawa dia pun menyapa Eeeh Cici, apakah kau adalah Enci Dwee? Oh 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 Sungguh cantik nian wajahmu ketika Dwee Suyok Menyaksikan keel gadis itu melayang turun ke atas tanah Diam-diam hatinya bergidik Apalagi ketika gadis itu menerjang ke arahnya Disangkanya ia sedang diserang Maka segenap kekuatan yang dimilikinya Segera dihimpun untuk siap-siaga menghadapi Segeia kemungkinan yang tak diinginkan Siapa tahu bukan serangan yang datang Sebaliknya Coa Wiwi malah mengajukan pertanyaan Dengan senyum di kulum Memandang wajahnya yang cantik Serta senyum yang polos Untuk sesaat Dwee Suyok merasa agak sungkan Untuk menghadapinya dengan sikap yang dingin Maka setelah tertegun sejenak Dengan sikap yang lebih lembut dia menyahut Akulah Dwee Suyok Meskipun sikapnya telah lembut Tapi mukanya yang dingin masih jelas kentara Ini semua menyebabkan Coa Wiwi kurang senang hati Pikirnya, waduh, agaknya sok amat Memangnya apa yang diandalkan? HMMM Sombongnya, bukan kepalang Hoa In Leong kuatir rekannya jadi jengkel Dan melancarkan serangan ketika menghadapi sikap dingin Dan sombong dari musuhnya Dengan cepat dia melayang turun di samping Coa Wiwi Lalu menjura Nona Bwee, atas keberhasilanmu menduduki jabatan Sebagai seorang ketua Aku harus mengucapkan selamat kepadamu Dengan sombong Bwee Suyok mendengus Bukan membalas hormat dia Malahan berkata Seharusnya untuk bersedih hati pun kau tak sempat Hoa In Leong mengerti apa yang dimaksudkan Tapi ia pura-pura tertegun seperti tak mengerti Apa maksud Nona Bwee berkata demikian tanyanya Bwee Suyok menggerakkan bibirnya Seperti akan mengatakan sesuatu Tapi tiba-tiba ia batalkan niatnya itu dan mendengus dingin Kemudian melengus ke arah lain Dari mimik wajahnya orang akan tahu bahwa ia sedang iri atau cemburu Karena menyaksikan Hoa In Leong berdiri berjajar dengan Coa Wiwi Apalagi yang laki ganteng rupawan sedang yang perempuan cantik jelit tampak didadari Dalam pikiran yang kalut ia jadi tak dapat membedakan apakah harus cemburu ataukah marah Apa maksud Nona Bwee dengan kata-katanya itu? Apakah aku boleh mengetahuinya desak Hoa In Leong? Bwee Suyok berusaha mengendalikan perasaannya Apakah anak keturunan dari keluarga Hoa adalah manusia-manusia yang tak tahu adat sopan santun Perlu diterangkan, saat itu dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar Kedudukan itu luar biasa sekali, tapi Hoa In Leong ternyata menyebut dirinya sebagai Nona Bwee Hal ini benar-benar dirasakan olehnya sebagai suatu tindakan yang kurang sopan Tapi, pada hakikatnya Hoa In Leong memang sengaja berbuat demikian Teguran dari Bwee Suyok pun sudah ada dalam dugaannya semula Maka setelah mendengar perkataan itu dia menjawab dengan nyaring Semua anak keturunan keluarga Hoa adalah orang-orang yang tahu akan sopan santun Kecuali aku, kenapa dengan kau desak Bwee Suyok? Choa Wiwi mengerutkan dahinya Dia tarik ujung baju Hoa In Leong sambil berbisik Jiko, lagak kaucu ini terlalu sekali, lebih, tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya Hoa In Leong telah memberi tanda kepadanya agar mengikuti perubahan dengan tenang Sebenarnya gadis itu merasa tak senang karena Hoa In Leong bukannya menanyakan peristiwa Pembakaran pesanggerahan pertabiban setelah berjumpa dengan Bwee Suyok Sebaliknya buang waktu untuk persoalan yang tidak berarti, maka ia memperingatkan dirinya Tapi setelah Hoa In Leong memberi tanda, sebagai gadis yang cerdik Dia lantas tahu kalau anak muda itu mempunyai tujuan tersebut Oleh sebab itulah ia benar-benar tutup mulut Setelah menghalangi Choa Wiwi berbicara, Hoa In Leong baru berkata lagi Aku? Oh 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 Aku adalah seorang manusia yang tak usah dilukiskan suka mencari muka Pengiknya banyak lagi kebusukan yang tak usah dilukiskan satu demi satu Ternyata ia telah mengulangi kata-kata makian dari Bwee Suyok sewaktu ada di Bukit Cheongsan Tentu saja hal ini membuat Bwee Suyok jadi tertegun Dia tak tahu musti girang atau marah Sungguh tak nyana keluarga Hoa mempunyai seorang keturunan semacam kau HMMM Sudah sepantasnya kalau kekuasaannya berakhir sampai di sini saja serunya Hoa In Leong tertawa berderai-derai Pikirnya, sebelum mati, Ye U Boh mengatakan ada segerombolan manusia yang tak diketahui asal usulnya telah membakar pesanggerahan pertabiban Padahal jika perbuatan ini dilakukan oleh orang Kiu Im Kau Sekilas pandangan saja siapapun tahu Peduli bagaimanapun jua jelas Bwee Suyok tahu siapa yang telah melakukan kesemuanya ini HMMM dan lagi, si budak ingusan itu sengaja berdian di sini Hal itu pasti ada sebabnya Sekarang dia sudah merupakan seorang kau cu dari Kiu Im Kau Jelas dia tak akan datang hanya seorang diri Tapi dimanakah anak buahnya pelbagai ingatan dengan cepatnya melintas dalam benak Secara ringkas ia analisa semua situasi yang ada di depan mata Kemudian terasalah olehnya bahwa titik terang pada diri Bwee Suyok tak boleh dilepaskan dengan begitu saja Tapi jelas kalau persoalan tersebut ditanyakan secara langsung Bwee Suyok tak akan menjawab sejujurnya Sebab itu harus dicarikan sebuah akal untuk menjebaknya Begitulah, selesai tertawa ia pun berkata Nona Bwee, tidakkah kau rasakan bahwa sebutan Nona jauh lebih mesra kedengarannya daripada membahasai dirimu dengan sebutan kau cu Tutup mulutmu bentak Bwee Suyok dengan mata mendeli Hoa Ing Leong benar-benar tutup mulut Malah ditatapnya wajah Bwee Suyok sambil tertawa cengar-cengir Terutama lirikan matanya Seakan-akan mengandung maksud tertentu Ditatap seperti ini Bwee Suyok merasa pipinya berubah jadi semu merah Jantungnya berdebar keras Cepat-cepat dia melengos ke arah lain Tapi secara tiba-tiba ia merasa tindakan tersebut terlampau menunjukkan kelemahan pribadi Maka dengan sorot metu setajam semilu dia balas menatap pemuda itu Malah sambil mengetukan tongkatnya ke tanah ia membentak keras Hoa Ing Leong, kau ingin mampus-mampus Ah-ah-ah-ah Itu kan kejadian biasa ejek seng pemuda Ewa Coa Wiwi berkerut kening Dia pun ikut berpikir, kurang ajar Apalagi yang kau bicarakan dengannya omongan yang tak berperguna Kalau begini caranya Mana bisa kau temukan kabar tentang pembakaran ini berpikir demikian Cepat-cepat dia menyela Siapa mampu siapa hidup lebih baik ditentukan secara kekerasan saja Buat apa banyak bicara Tapi sebelum itu, kau harus memberi pertanggung jawaban lebih dulu tentang peristiwa yang menimpa keluarga Yew Wee Suyok tertawa dingin Heeh, heeh, heeh Jadi kau anggap aku yang melakukan kesemuanya ini sekalipun bukan kau yang melakukan Kiu Im Kau, adik Kui, jangan semelarangan omong tukas Hoa In Liong tiba-tiba Kiu Im Kau toh sebuah perkumpulan nomor satu di dunia Masa mereka sudi melakukan perbuatan membunuh dan membakar macam tindak tanduk kaum pencoleng dan bandit HMMM mencari muka, kurang ajar, tengik Benar-benar mengemaskan teriak Bue Suyok dengan gemas Tiba-tiba ia teringat sesuatu, maka kala kata selanjutnya segera terhenti di tengah jalan Coa Wiwi tak mau mengalah dengan begitu saja dia berseru pula dengan lantang Kalau aku omong kosong, memangnya hanya kata-kata yang merupakan kata-kata sesungguhnya menyaksikan situasi Sudah mulai panas Hoa In Liong berpikir dalam hatinya, adik Kui telah membakar suasana dengan kata-katanya yang kaku Ini berarti tak mungkin begitu untuk menyingkat duduknya perkara dengan kira memancing kata-katanya berpikir demikian di alantas tersenyum Aku rasa nona Buie pasti mengetahui dengan jelas duduknya peristiwa ia berkata lembut Dan aku pun sangat berharap bisa mengetahui jejak dari Mpek Yew Suami Istri Maka bila kau bersedia memberi keterangan aku merasa berterima kasih sekali Selesai berkata kembali ia menjura dan memberi hormat nona cantik tersebut Buie Suyok sama sekali tidak tergerak hatinya oleh tindak tanduk anak muda itu Katanya, kenapa kau mesti berterima kasih kepadaku? Yeaa, tolonglah beri penjelasan Membantu pasti maukan Hoa In Liong menjura berulang kali Ditinjau dari tampang serta tindak tanduknya seakan-akan ia sedang mengajak teman untuk merundingkan sesuatu saja Dan rasanya Hojia dari keluarga Im Tiong San saja yang mampu melakukan hal tersebut Buie Suyok betul-betul dibuat heki dan gemas Mau tertawa sungkan mau menangis tak bisa Maka sesudah merenung sebentar gerutunya C.C.A.W.I.W.I. tak dapat mengendalikan rasa gelinya lagi ia tertawa cekikikan Apalagi setelah menyaksikan Hoa In Liong yang kocak, rasa gelinya makin tak tertahan Tiba-tiba Buie Suyok bertanya Jadi, kau sangat ingin mengetahui siapa yang membakar pasang gerahan dari Kang Lam Jigi, tabib sosial dari Kang Lam? Hoa In Liong merasa terkejut bercampur curiga Bila Buie Suyok bersedia memberitahu kepadanya di manakah Kang Lam Jigi terkurung Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tak masuk di akal Meskipun curiga, ia menjawab juga Bila Nona bersedia memberi petunjuk Tentu saja aku merasa amat berterima kasih HMMM Tak ada gunanya ucapan terima kasih Aku minta suatu pembayaran yang setimpal kata Buie Suyok dengan nada ketus Pembayaran apa? Pembayaran itu tinggi nilainya Aku khawatir kau tak sanggup untuk membayarnya Aku tak akan segan-segan membayar permintaan apapun yang kau harapkan Sedingin salju paras muka Buie Suyok Katanya kemudian dengan suara tajam Aku menghendaki nyawamu Sanggupkah engkau untuk membayarnya kentut busuk Coa Wiwi tak dapat mengendalikan perasaannya lagi Ia membentak nyaring Kau sedang mengigau Kau tak usah omong yang tak genah Buie Suyok sama sekali tidak memperdulikan dirinya Ia malah menatap wajah Hoa In Liong dengan pandangan dingin Adik Kui, kenapa kau musti marah Kata Hoa In Liong dengan suara hambar Sekalipun permintaannya kelewat tinggi Kita akan bisa menawar sesuai dengan uang pokok yang kita miliki Jika permintaannya belum cocok Kita toh bisa merundingkannya secara pelan-pelan Tidak ada kesempatan untuk berunding tukas Buie Suyok lagi dengan ketus Kalau mau begitu, kalau tidak mau ya sudah wa-a-a-ah Kalau tidak jadi radaan susah Hoa In Liong pura-pura mengernyitkan alis matanya Lantas selembar nyawaku ini Mesti ku persembahkan dengan kedua belah tangan sendiri Ataukah Nona yang akan mengambilnya sendiri Pinginnya ku suruh kau persembahkan sendiri Tapi kalau dilihat dari sifatmu yang takut nampus Agaknya hal ini tak mungkin terjadi Hoa In Liong tertawa ewa Ia sama sekali tidak gusar meskipun sudah diejek musuhnya Berbeda dengan Coa Wiwi dia jadi naik hitam Kalau engkau tak takut nampus, kenapa tidak kau serahkan dulu nyawamu itu kepada ku teriaknya Dwee Suyok sama sekali tidak menggubris teriakan orang Kembali ujarnya dengan lantang Tentunya engkau sudah tahu bukan di mana letaknya kantor cabang perkumpulan kami di kota Kim Lengg Tentu saja tahu Hoa In Liong tertawa Entah bagaimana dengan tohon kuih yang telah kugunakan untuk menggantung diri selama tiga hari itu Masih seperti sedia kalah atau telah berubah Dwee Suyok adalah seorang gadis yang cerdik Tentu saja dia tahu kalau pemuda itu sedang menyindir kebodohan kiwin kau cu Di mana sampai-sampai pohon sebesar itu pun berhasil dirobohkan oleh kota I dengan pukulannya Ia merasa sangat mendongkol Sebenarnya dia pun hendak menyindir Hoa In Liong di mana pemuda itu pernah digantung selama tiga hari Tapi ketika dirasakan kemudian bahwa kejadian itu kurang begitu menguntungkan nama baiknya Dia pun membatalkan niatnya itu Setelah tertegun sejenak, dia lantas berkata Aku adalah seorang yang terhormat Tak sedih aku berdebat dengan gelandangan macam kau Huuh, tak tahu malu tukas Coa Wui Kiu Im Ka sendiri juga sebuah perkumpulan kaum sesat Apanya yang luar biasa mencorong sinar marah dari sepasang necebwee Suyok Tapi ia masih juga tidak memperdulikan ocehan gadis tersebut Katanya Lantang, besok sore ku nantikan kedatanganmu di ruang tengah Jika kau ingin mengetahui berita tentang Kang Lam Jigi Datanglah seorang diri Meski binal Hoa Ing Leong adalah seorang pemuda yang berotak cermat Sedikit kesempatan yang ada, tak disiasiakan dengan begitu saja Mendengar kata-kata itu cepat ia berseru Aku ingin tahu lebih dulu Bila aku datang memenuhi janji Apakah Nona Bwe juga segera memberitahukan jejak empek Yew Suami Istri kepadaku Bila kau ingin tahu Datang saja tepat pada waktunya jawab Bwe Suyok Ketus Soal bicara atau tidak Tergantung apakah besok hatiku sedang gembira atau tidak Hoa Ing Leong tidak marah oleh kata-kata itu Dia malah berpikir, jika didengar dari ucapan daya yang tersebut Tampaknya ia tidak berniat jujur dengan janjinya Aku mesti berhati-hati Maka sambil tertawa katanya Nona Bwe, aku rasa karus semacam ini tidaklah adil Kalau merasa kurang adil janganlah datang Tapi kalau sudah mau datang maka sekalipun harus mampus juga musti rela Aku sama sekali tidak i bermaksud memaksa dirimu Jawaban ini benar-benar membuat Hoa Ing Leong kehabisan akal dia jadi ngenes sendiri Waah, waah, kerus semacam ini namanya memaksa orang pandai amat caramu berbicara HMMM Asal kita tangkap budak busuk itu, masa dia tak mau bicara tiba-tiba Coa Wiwi berteriak marah Apa yang dikatakan kemudian dibuktikan Dengan cepat, dengan telapak tangan kanannya ia melepaskan sebuah pukulan tipuan Kemudian dengan kedua jari tengahnya dan telunjuknya ia melepaskan satu totokan maut yang dibarungi dengan gerakan tubuh yang menerkam ke muka W.E. Suyok tak berani gegabah sekalipun yang terlihat olehnya hanya suatu ancaman yang menyerupai suatu ilmu pukulan Tapi bukan ilmu pukulan, ilmu totokan jari Bukan ilmu totokan jari Meski bergerak tanpa arah saru Walaupun kelihatan seperti tak berkekuatan Tapi nyatanya serangan itu sudah mengancam hampir seluruh tubuhnya terutama bagian dada dan lambung Jalan darah seperti ing cuang hiat, kibun hiat sin hang hiat, dan huciat hiat sudah terkurung semua dalam ancaman Ini semua membuat darah tersebut tercengang Jurus serangan apa ini demikian ia berpikir Sudah tentu ancaman yang datang tak dapat dibiarkan dengan begitu saja Dengan jurus kui im cuang cuang Cahaya iblis bergoncang-goncang, tongkat kepala setannya melancar sebuah serangan balasan dengan sepenuh tenaga Sekejap mata, seluruh angkasa telah diliputi cahaya hitam niar menyilaukan mata Desingan tajam mendesis di udara dan memekakkan telinga Kesembilan buah kepala setan di ujung tongkat seakan-akan berubah jadi sembilan buah setan hidup Sambil unjukkan tarirek dan cakarnya siap menerkam mangsa yang ada di depannya Bagaimanapun jua, Chowawiwi masih muda Apalagi seorang gadis, terhadap ancaman yang tiba ia masih tak terlalu dipikirkan dalam hati Tapi bayangan setan di ujung tongkat membuat darah itu menjerit lengking karena ngerinya Cepat-cepat dia kabur dan mundur ke belakang Dengan tindakan tersebut, sama artinya kalau ia kena didesak oleh serangan orang Chowawiwi kontan merasa kehilangan muka, tipinya yang putih berubah jadi sembuh merah Bagus sekali teriaknya dengan ada malu bercampur marah Permainan tongkatmu memang cukup hebat dan anggap saja jurus piantong putki Berusaha tanda pindah, ku tadi berhasil kau terima Nah, sekarang coba rasakan sebuah seranganku lagi Akanku lihat apakah kau mampu untuk menyambut jurus Culiulaksi Bergelombang dan berpusing memenuhi enam kekosongan Ku ini Dwee Suyok tahu, serangan yang bakal dilancarkan pasti suatu serangan geledek yang mempunyai daya kekuatan luar biasa Ia tak sempat mengejek lagi, tongkat saktinya cepat diputar sedemikian rupa untuk melindungi keselamatan jiwanya Adik Kui, tahan tiba-tiba Hoa In Leong berseru Sebenarnya Chowawiwi sudah melancarkan serangannya dengan telapak tangan kanan Di mana jari tengahnya sudah dikeraskan bagaikan sebuah tombak Tapi setelah mendengar seruan tersebut, ia tarik kembali posisinya lalu berpaling dengan keheranan Terima kasih telah menonton!